tuh putri kamu harus diam dan putri pun diam tak lagi bertanya jumpa lagi bersama Arman Arman kali ini akan menceritakan sebuah kejadian misteri yang dialami oleh seorang wanita yaitu Mbak Putri langsung saja kita ke ceritanya putri sudah sampai stasiun kereta api jam 7 malam meski jadwal keberangkatannya sebenarnya masih sejam lagi ketika sedang menunggu kereta api ia sempat sesekali bermain HP dan sekali mengamati lingkungan sekitarnya ternyata diseberangnya ada perempuan berbaju putih dilihat dari cara berpakaiannya sepertinya dia bukan orang sini karena baginya nampak asing akhirnya kereta datang tepat waktu yaitu jam 8 malam Putri segera naik ketika dia naik kereta nampak si perempuan berbaju putih diseberang tadi tersenyum padanya dia kemudian masuk ke gerbong tiga nomor 13 D disitu ia merasa aneh karena gerbongnya itu cukup sepi tak biasanya kereta api sesepi ini biasanya ramai orang pulang kantor dengan membawa tas maupun koper yang maklumlah ini masih jam 8 malam di gerbong yaitu cuma dia sendiri saat kereta berjalan tentu ini hal aneh yang bikin ia curiga setelah 45 menit berjalan kereta lalu berhenti di stasiun lalu banyak orang yang masuk dan anehnya mereka semua terdiam membisu saat itu putri hendak ke toilet saat sedang di dalam toilet tiba-tiba lampunya mati seketika itu juga dia segera keluar toilet dan bertemu dengan kondektor dan dia protes pak kenapa kok lampunya mati anehnya kondektor itu hanya diam saja tampaknya kondektor itu sepertinya tertutup dan mukanya puncak lalu putri kembali ke tempat duduknya awalnya ia duduk sendirian tapi ternyata di bangku sebelahnya sudah ada perempuan berbaju putih selain itu ia tampaknya hanya diam saja meski gerbong itu penuh sekali semuanya terlihat diam dan tidak bicara putri itu sebenarnya ingin bertanya tapi ragu dengan penumpang yang ada di sebelah kanannya putri lalu memberanikan diri untuk bertanya dengan perempuan yang berbaju putih tersebut yaitu tempat di sampingnya ia menanyakan kepadanya Mbak akan turun dimana namun si perempuan itu cuma diam dan hanya memberi isarat dengan jari pelunjuk yaitu jari pelunjuk tekanan dia di depan bibirnya dan dia pun sepertinya dia membuat kode saja yaitu putri kamu harus diam dan putri pun diam tak lagi bertanya karena perutnya lapar dan dia pun sebenarnya belum makan sejak sore tadi putri akhirnya bergegas menuju ke gerbong makanan namun di saat itu kakinya terasa berat ketika hendak melangkah sepanjang lorong ia memperhatikan orang di gerbong itu sangat aneh karena mereka sepertinya diam dan tidak ada yang berbicara satu dengan yang lainnya sepertinya betul-betul terasa sunyi sekali kakinya pun terasa berat sewaktu melangkah tapi mungkin dia berpikir kakinya pegel karena terlalu lama duduk sesampainya di gerbong makanan putri pun melihat banyak orang sedang disana saat itu kondektor menanyakan ia duduk dimana lalu putri pun menjawab yaitu saya duduk di nomor D3 nomor 13 tadi kondektor heran karena yang ia lihat sejak berangkat tadi kursi yang ditempati oleh si putri tadi sebenarnya itu kosong dimana semenjak kereta berangkat itu tidak ada yang duduk disitu putri pun meyakinkan bahwa ia benar-benar duduk yaitu duduk di tempat tersebut ia juga bercerita ketemu kondektor lain di depan toilet sontak kondektor tersebut kaget karena cuma dialah yang bertugas malam ini kondektor pun meminta pada putri untuk menceritakan ulang kisahnya dari awal ia naik kereta ini setelah putri bercerita kepada kondektor tersebut segera ia mengeluarkan dua botol minuman air mineral yang telah dibacakan doa dan memberikan secari kertas untuk dibaca saat sesampainya di rumah ia pun mengantar putri kembali ke gerbongnya putri pun kaget karena di gerbong tersebut ramai orang dan ada yang duduk di samping kursinya di gerbongnya tersebut ramai sekali orang yang duduk dan berbincang-bincang dan yang anehnya di sampingnya itu tempat duduk putri tadi adalah bapak-bapak putri bingung kemana wanita tersebut ia baru teringat bahwa perempuan yang duduk tadi adalah perempuan yang ia lihat di stasiun sebelum ia berangkat singkat cerita akhirnya putri sampai di rumahnya langsung dia masuk ke kamarnya dan dia teringat akan kertas tulisan yang dibuat oleh kondektor tersebut yang dibacakan khusus di rumah saja putri lalu membuka kertas tersebut dan ternyata isinya mohon maaf mbak jangan panik setelah membaca kertas ini saya memberitahu jika apa yang mbak alami hari ini di kereta adalah salah satu dari banyak orang yang pernah mengalami kejadian yang mbak alami jadi mereka masuk ke gerbong khusus selain gerbong yang nyata lalu putri pun membaca kembali tulisan tersebut mbak itu gerbong yang mungkin mbak tempati yaitu nomor dan tempat duk yang sama dengan wanita yang duduk di sebelah mbak tadi yang tadi mbak ceritakan pada saya tetapi saya bersyukur mbak tidak terjebak di gerbong itu sepertinya wanita yang di samping mbak tadi yang menolong mbak agar tidak terjebak di sana jadi di alam lain tadi saya lihat di kaki mbak ada yang menggantung mungkin mbak merasa kaki mbak terasa berat maka dari itu saya memberikan air untuk diminum oleh mbak agar supaya benar-benar tidak ada yang mengikuti mbak sesampainya di rumah mohon maaf mbak setelah membaca surat ini saya minta untuk dibakar saja suratnya terima kasih mbak semoga mbak selalu sehat mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam pelayanan dan perjalanan ini wassalam kondeku kisah misteri saat menaiki kendaraan umum itu sebenarnya sudah biasa terjadi banyak yang sudah pernah menceritakan kisah-kisah tersebut tak sedikit yang menyimpannya rapat-rapat karena trauma memang sih kisah horor begitu tidak baik jika terus diingat-ingat ini ditulis oleh Sofyan Bayu Anggara terima kasih pada teman-teman semua Arman pamit dan undur diri untuk datang kembali menceritakan kisah-kisah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh